Pemirsa SMP Negeri 1 Bintan melaksanakan kegiatan pelantikan dan sertijab pengurus MPK OSIS Masa Bakti 2023-2024 serta pelantikan pengurus Komite Masa Bakti 2023-2026 tahun 2023 yang dilaksanakan di Gedung Olahraga Antam Kijang Bintan pada Rabu 25 Januari 2023. Kepala SMP Negeri 1 Bintan Sri Lestari yang memimpin langsung pelantikan menyampaikan rasa terima kasih atas kinerja selama setahun. Ketua OSIS terpilih Masa Bakti 2023-2024 yakni Zafina sedangkan Ketua MPK yang baru yakni Harun Mahfud, keduanya merupakan siswa SMP Negeri 1 Bintan. Kepala SMP Negeri 1 Bintan Sri Lestari yang memimpin langsung pelantikan mengucapkan rasa terima kasih atas kinerja Ketua yang lama. Dirinya turut berharap Ketua MPK serta OSIS yang baru dapat melakukan perubahan yang signifikan selama menjabat agar dapat mengharumkan nama sekolah dan kedepannya lebih dapat meningkatkan kualitas sekolah baik dalam bidang akademik dan non-akademik. Pelantikan pengurus MPK dan OSIS masa bakti 2023-2024 serta pelantikan pengurus Komite SMP Negeri 1 Bintan Prode 2023-2026 ini tampak berbeda pada tahun sebelumnya yakni pelaksanaan yang di tahun sebelumnya dilakukan di halaman sekolah. Namun tahun ini pihak sekolah melaksanakannya di gedung olahraga Antam Kijang Kabupaten Bintan. Tak lupa para tamu undangan dibatasi tingkat kehadirannya dan tetap memperhatikan protokol kesehatan karena mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir. Kegiatan juga disiarkan secara langsung di beberapa media sosial milik SMP Negeri 1 Bintan yakni di Youtube, Facebook, dan Instagram. Pemilihan Ketua OSIS dan MPK melalui berbagai macam seleksi dan proses diantaranya penyampaian visi-misi, pencoblosan, pewancara, dan menggunakan sistem pemilu. Ada pun jumlah anggota OSIS sebanyak 34 orang dan MPK 40 orang. Program terdekat yaitu melaksanakan razi atau rapian perbakaian setiap harinya. Juga melaksanakan program-program kerja yang telah kami siapkan seperti melaksanakan setiap lomba-lomba setiap bulannya yang bertemakan kebudayaan. Melaksanakan di hari-hari besar seperti event dan lomba-lomba lain yang akan dipantau oleh bersama MPK. Lebih berprestasi dan lebih maju lagi dengan kami yang akan mendukung OSIS MPK. Tetap semangat untuk SMP Negeri 1 Bintan. One M terdepan, one M pasti bisa. SMP Negeri 1 Bintan di tahun 2023 melaksanakan pelantikan MPK OSIS. Merupakan satu kegiatan rutin tiap tahun. Tahun ini kami bergerak. Organisasi yang terbentuk, organisasi yang dikukukan hari ini semoga menjadi salah satu pendukung besar, pendukung kuat, dan pendukung yang luar biasa untuk siswa-siswa. Melalui organisasi ini, sekolah, SMP 1 khususnya, bersama One M akan menggerakkan seluruh komponen yang ada di dalam. Tidak hanya itu, melalui kegiatan hari ini, Pak Guyuban, SMP Negeri 1 juga turut hadir. Unsur-unsur USPIDA yang ada di Kecamatan Bintan Timur juga menghadiri. Merupakan salah satu bentuk dukungan yang luar biasa terhadap sekolah. Sehingga konsep sekolah berkarya, berinovasi, menggerakkan, untuk menjadi yang terdepan, menjadi target di 2023. Terus bersama One M. SMP 1? One M. Salam One M. Optimis, nasionalis, empati, mandiri.